Kita ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa di Badal Sidang Lanjutan Kasus Ibu Kuru Supriyani. Hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawi Selatan, Sulawesi Tenggara. Kali ini merupakan sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi oleh Kuasa Hukum Terdakwa. Hari ini Supriyani kembali menghadiri sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawi Selatan, Sulawesi Tenggara. Ini adalah sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi oleh Kuasa Hukum Terdakwa Supriyani. Pengajuan eksepsi ini karena Kuasa Hukum merasa keberatan atas dakwaan jaksa terkait kasus penganiayaan terhadap anak murid. Meski mengajukan keberatan, namun Kuasa Hukum berharap agar eksepsinya ditolak oleh Pak Julis Hakim agar sidang bisa dilanjutkan ke pokok perkara guna mengungkap adanya kejanggalan dan dugaan kriminalisasi terhadap Supriyani. Sementara itu, Kepala Kejaksaan yang juga bertindak sebagai jaksa penuntut umum sepakat dengan apa yang dimohonkan oleh Kuasa Hukum agar sidang dilanjutkan dengan pokok perkara. Setelah jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi dari penasehat hukum terdakwa, sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada selasa besok dengan agenda putusan telah oleh Majelis Hakim. Ya seperti apa perkembangan terkini dari persidangan kasus yang menimpa Ibu Guru Supriyani? Saat ini kita sudah tersambung dengan Ibu Supriyani, terdakwa kasus penganiayaan. Selamat siang Ibu Supriyani. Selamat siang. Baik, selamat siang juga Bapak selaku kuasa hukum dari Ibu Supriyani. Mungkin boleh dijelaskan perkembangan kasusnya hingga saat ini seperti apa? Ya baik, tadi kita sidang dengan agenda untuk pembacaan keberatan atau eksepsi ya. Kemudian setelah pembacaan keberatan, tadi sempat ditunda satu jam, kemudian ada tanggapan dari Jaksa, JPU. Setelah tanggapan dari JPU, kemudian Hakim tadi menunda sidang yang akan dilanjutkan pada esok hari jam 9 pagi dengan agenda untuk pembacaan putusan selah. Seperti itu perkembangan sidang hari ini. Oke, baik. Pak Andri, boleh dijelaskan mengapa meminta atau berharap agar eksepsi ini ditolak oleh Hakim? Iya, intinya memang tadi kami membacakan keberatan, khususnya terkait masalah formil ya. Jadi kami belum masuk kepada materil, karena kami menyoroti tentang prosedur penanganan perkara ini yang tidak sesuai dengan undang-undang sistem peradilan anak. Kemudian juga dalam perkara ini banyak dilakukan pelanggaran oleh penyidik yang melanggar kode etik, sehingga menurut kami penyidikannya ini seharusnya tidak sah, dan juga dakwannya seharusnya tidak dapat diterima. Tapi memang di dalam permohonan kami, setelah keberatan-keberatan ini kami bacakan, kami meminta agar nota keberatan kami ditolak dan lanjut kepada pemeriksaan pokok perkara. Kami meminta seperti itu, karena kami mempunyai pertimbangan bahwa kami tidak ingin pemeriksaan perkara ini cuma berhenti di pemeriksaan formil atau pemeriksaan prosedural saja. Tapi kami ingin agar perkara ini bisa langsung pemeriksaan pokok perkara, kita memeriksa kebenaran materil, apakah Ibu Supriani betul melakukan tindak pidana atau tidak. Karena kami ingin membuktikan di persidangan bahwa Ibu Supriani betul-betul tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa. Dan juga kami ingin membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian ataupun kejaksaan sebenarnya ini adalah kriminalisasi terhadap Ibu Supriani. Sehingga nanti dengan putusan nanti misalnya tatkala Ibu Supriani dinyatakan tidak terbukti bersalah, kami akan mendorong bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kriminalisasi Ibu Supriani agar bisa diproses, baik itu diproses etik profesi ataupun diproses pidana. Seperti itu yang kami harapkan. Oke, Pak Andre mungkin bisa dijelaskan lebih detail mungkin. Tadi Anda sampaikan ada kesalahan prosedur, pelanggaran etik begitu dari pihak penyidik. Nah, itu apa saja mungkin boleh dijelaskan? Iya, terkait dengan masalah prosedur sistem peradilan anak, bahwa di dalam pemeriksaan, anak korban atau anak saksi harusnya kan ada dari tenaga kesejahteraan sosial, ya. Kemudian juga harus ada laporan sosial, kemudian ada dari pemimbing kemasyarakatan, ya. Karena itu memang khusus diatur dalam undang-undang sistem peradilan anak. Dalam pemeriksaan anak, baik anak korban maupun anak saksi harus melibatkan semua ini. Nah, di dalam berkas kita lihat bahwa itu tidak dilakukan oleh penyidik. Sementara dalam undang-undang tersebut itu dinyatakan sesuatu yang wajib. Artinya wajib ini tidak bisa tidak harus dilaksanakan, tidak ada pilihan lain. Nah, itu kami melihat prosedur. Kemudian terkait dengan masalah pelanggaran etik, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya penyidikan ini kan harus dilakukan secara akuntabel, objektif untuk kepastian hukum, untuk penegakan hukum. Nah, Kapolri sebenarnya sudah membuat namanya peraturan Polri terkait dengan masalah kode etik. Khususnya dengan tindakan-tindakan penyidik ini. Misalnya larangan bahwa penyidik tidak boleh berpihak. Kemudian penyidik juga tidak boleh merekayasa kasus. Kemudian dalam melakukan pemeriksaan atau penyidikan atau sesuai dengan undang-undang. Nah, dalam prakteknya kami menemukan bahwa penyidik banyak melakukan pelanggaran etik. Misalnya bahwa dari awal orang tua pelapor ini yang kebetulan adalah anggota Polsek Diba itu ikut terlibat dalam kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Padahal dia kan bukan penyidik. Jadi itu ada pihak lain yang terlibat di sini. Kemudian juga para penyidik ini memaksa Ibu Supriani untuk mengakui perbuatan. Mengakui perbuatan dengan janji bahwa kalau sudah mengakui perbuatan akan proses hukumnya ini akan dihentikan. Padahal itu adalah sebenarnya adalah sebuah jebakan buat Ibu Supriani. Kemudian ada juga permintaan dari penyidik. 50 juta agar perkara ini dihentikan. Kemudian juga ada uang yang diterima oleh Kapolres. Eh, Kapolsek Baito ya. Kapolsek Baito 2 juta agar Ibu Supriani tidak ditahan. Jadi banyak sekali pelanggaran yang kami melihat bahwa inilah sebenarnya pelanggaran prosedur yang membuat penyidikan menurut kami tidak sah. Oke. Tapi saya mau ke Ibu Supriani. Ibu Supriani ini sempat ditawarkan untuk mediasi. Kenapa Anda mendolak dan memilih untuk menempuh jalur hukum seperti ini? Karena saya tidak melakukan perbuatan itu. Makanya saya ingin melanjutkan sesuai jalur. Oke. Untuk membuktikan lebih jelas begitu ya bahwa Ibu tidak terlibat dalam penganiayaan ini. Nah, informasinya ini ada kabar bahwa luka yang dialami anak ini sebetulnya adalah luka bukan karena dianiaya oleh Ibu Supriani, tapi dia terjatuh di sawah. Nah, itu informasinya bagaimana, Bu? Itu awalnya memang Ibu guru kelasnya itu menelpon. Di situ anaknya mengaku bahwa luka yang dialami itu luka jatuh dari sawah. Kalau anaknya langsung mengaku, lalu kenapa orang tua dari anak ini menuduh Ibu Supriani? Ibu, ada masalah apa sebelumnya mungkin dengan orang tua anak tersebut? Tidak ada, Bu. Tidak ada masalah apa-apa. Kita pun tidak ada hubungan keluarga. Rumah pun jauh, ya. Tidak ada hubungan apa-apa. Tidak pernah ada masalah. Oke, baik. Tapi, Pak Andre, saat ini, ini kan prosesnya cukup lama begitu ya. Apa saja kemudian bukti-bukti yang nantinya akan ditampilkan begitu dalam persidangan untuk menguatkan agar Ibu Supriani nanti bisa terbebas dari tuduhan? Ada saksi-saksi yang saya ambil dari teman-teman guru, setelah-setelah juga ikut. Oke, baik. Keterangan saksi begitu ya. Tapi Ibu Supriani, Anda kan sebagai guru mengajar begitu. Proses ini kan cukup lama begitu untuk menyelesaikan perkara hukum. Bagaimana kemudian dengan proses belajar-mengajar di sekolah? Tetap berjalan, Bu. Proses belajar-mengajar di sekolah tetap berjalan seperti biasa. Oke. Baik, saya ke Pak Andre kembali. Pak Andre, tadi Anda sampaikan ada dugaan pemerasan begitu ya. Uang 50 juta ya, kalau saya tidak salah ya. Diminta oleh pihak penyidik. Nah, apakah Anda juga punya bukti kuat soal itu yang akan Anda tampilkan nanti pada saat persidangan selanjutnya? Iya, kalau itu dari keterangan saksi, beberapa saksi yang mendengarkan langsung. Kemudian kami juga ada bukti rekaman percakapan. Ada percakapan itu berkait masalah uang 50 juta itu. Kami siap tampilkan di persidangan. Baik, Anda berharap memang eksepsi Anda ditolak untuk membuktikan lebih jauh soal itu ya, Pak Andre ya? Iya, kami ingin supaya ini clear, membahas pokok perkara clear bahwa Ibu Supriani tidak bersalah ya. Kami ingin masuk ke pokok persidangan. Karena kami sudah siapkan semua bukti-bukti dan alat bukti yang kami punya untuk membuktikan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah. Oke, baik. Terima kasih Pak Andre dan juga Ibu Supriani. Semoga persidangan berjalan dengan baik dan juga lancar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apekamar Inisiasi yang sehat selalu.